Halo teman-teman semua apa kabar semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada melanjutkan analisa di USDCAD pada hari Sabtu lalu teman-teman jadi kita akan analisa sedikit bagaimana analisa kita pada Sabtu lalu ya jadi analisanya itu disini harga ini sudah berhasil break down ini ya support yang ada disini jadi dipastikan harga akan tetap melakukan penurunan sekarang perhatikan teman-teman disini di tengah-tengah penurunan ini disini terbentuk yang namanya supply area sekarang acuan kita adalah supply area ini nah dimana supply area ini tadinya masih fresh sekarang harga sudah masuk mengambil order di ini birisi yang kalping ya sesuai dengan analisa kita pada Sabtu kemarin teman-teman dengan terbentuknya penurunan ini ini support ditembus terbentuklah disini adanya drop is drop atau terbentuk juga yang namanya baris yang kalping jadi harga sudah masuk mengambil order ke sini harusnya entry kita di saat harga masuk ke zone ini teman-teman nah kemarin kan kita sudah entry ini sekali di USDCAD sekarang kita akan open lagi teman-teman kita akan open lagi dimana area ini tidak berhasil di break dan terbentuklah disini resisten yang baru teman-teman jadi dipastikan harga ini masih tetap akan melakukan penurunan kita cari peluang entry sell teman-teman nah kita perhatikan di temprem A4 ini kita akan open sell kenapa karena terbentuklah disini yang namanya initial break sell teman-teman jadi kita gunakan Fibo ini untuk melihat sejauh mana penurunan ini akan terjadi jadi kita lihat level 161 itu masih jauh dan harga akan turun ke area zone ini tetapi ini untuk bermain jangka panjang atau swing teman-teman kita untuk scalping aja jadi kita bisa masuk ke M30 atau H1 teman-teman nah untuk melihat zone entry kita cek disini zone entry berada di area ini jadi harga sekarang sudah masuk di area zone entry untuk itu kita bisa open sell disini sudah lewat ya 6 layar gak masalah lah oke kita sudah sell disini harga dipastikan akan turun sekarang kita akan ambil sekitar 30 pips atau 40 pips aja teman-teman nah kalau kita lihat disini masih ada lagi zone teman-teman jadi yang pasti nanti area ini akan mempengaruhi harga untuk turun memang area zone 161 masih dibawa tapi itu kan untuk jangka panjang teman-teman jadi kita ambil aja untuk take profit kita di area ini ya gak usah kita paksakan harus ke zone 161 kita ambil aja di area paling dekat ini artinya harga nanti akan membuat reaksi di zone ini teman-teman sama dengan di zone ini juga nantinya oke jadi kita ambil aja di zone terdekat ini oke disini saya sudah selesai entry untuk take profitnya jadi simple aja untuk analisanya teman-teman kenapa? karena disini kita tinggal mengikuti alur analisa kita pertama di hari sabtu lalu jadi itulah kelebihannya ketika kita analisa berkesinambungan teman-teman kita tetap dengan mudah untuk menganalisa dan mengeksekusi market sesuai dengan analisa kita pertama oke jadi sampai disini dulu ini sangat simple dan mudah dan dipastikan akan profit teman-teman nanti kita akan cek sama-sama kita lihat teman-teman disini harga naik dan membentuk bulis yang galping ya dimana area zone entry kita ini sudah berhasil di break tapi ini kita pastikan ini harga tidak akan bisa naik sebelum kita profit teman-teman ini harus turun nanti kita akan lihat karena analisa kita itu biasanya kurat jadi ini harga tidak akan bisa naik sebelum kita masuk TP ini oke jadi nanti kita akan lihat kita akan buktikan analisa kita oke teman-teman jadi disesuai dengan analisa kita harga sudah turun mencapai take profit ya jadi area take profit kita ini sangat tepat dimana harga langsung berbalik naik teman-teman dan disini satu layer tidak berhasil mengenai take profit jadi yang berhasil itu ada lima layer kita langsung close aja yang satu layer ini teman-teman nah jadi untuk melihat area take profit bisa kita perhatikan area-area terdekat teman-teman tidak melulu kita harus ke zone 161 ya jadi kita ambil di zone terdekat aja yang kita analisa area tersebut sangat mempengaruhi harga teman-teman jadi sangat tepat di area ini sangat mempengaruhi harga dimana ketika harga masuk ke zone tersebut harga langsung berbalik naik teman-teman nah seperti itulah untuk cara mengambil take profit di awal tanpa harus memaksakan ke area zone 161 teman-teman ketika tadi kita paksakan ke area zone 161 ini belum masuk TP harga sudah mengalami kenaikan kembali jadi kira-kira seperti itu untuk video kali ini teman-teman semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati